Intro Anime Fairytale identik dengan naga dan juga sihir Banyak naga yang memiliki jenis sihir Begitu pula dengan sihir Banyak sihir yang memiliki jenisnya Ya saking banyaknya naga dan sihir Sampai pusing kita menontonnya guys Ada sihir inilah Ada sihir itulah Ada naga itulah Ada naga inilah Ya tapi yang jelas sih Disini kalian gak akan sepuyang itu juga sih Karena disini gue hanya akan membahas Satu jenis sihir saja Dimana gue akan membahas Delapan pengguna sihir mata Yang ada di anime Fairytale Nah sihir mata yang disini tuh Bukan jurus dojusutnya yang ada di naruto ya Beda cuy Dari segi cara kepemilikan juga beda Tapi ya pasti ada aja sih Yang nanya perbandingan antar keduanya Nah sesuai namanya Sihir ini tuh tentu aja berkaitan dengan mata Yang mempunyai kemampuan berbeda-beda Tergantung penggunanya juga Nah so Siapa ajakah pengguna dari sihir mata ini Well langsung aja Kita masuk ke pembahasannya Yang pertama Hades Hades merupakan salah satu penyihir terkuat Yang pernah menjadi musuh terkuat juga Bagi para penyihir Fairytale Dia juga pernah tuh Menjabat sebagai Master Grid di Fairytale Lebih tepatnya sih Grid Master kedua ya Nah ironisnya setelah pensiun Atau mungkin meninggalkan grid kali ya Gue juga lupa sih Dia malah jatuh ke dalam kegelapan Hingga akhirnya mendirikan grid baru Bernama Grimorheart Nah sebagai mantan grid Master Tentu kuatannya ini gak main-main dong ya Diketahui Ia mempunyai kekuatan betaruk yang sangat OP guys Yang dimana sumber kekuatannya tersebut Berasal dari mata yang dimilikinya ini Yang disebutnya sebagai Demon Eye Well saat dia menggunakan kekuatan matanya ini Tubuhnya akan diselimuti oleh aura kegelapan Hingga energi sihir yang meletup-letup Eh Kok malah kayak lirik lagu ya Yang meletup-letup Nah kekuatan yang dimiliki Demon Eye ini Sebenarnya mirip seperti sihir hitamnya Zeref guys Karena ya emang Demon Eye ini tuh terinspirasi dari buku hitamnya Zeref Makanya kekuatannya itu rada-rada mirip Kayak misalkan nih Ada yang namanya Kuro Maho Sihir hitam yang membuat sekitarnya menjadi gelap Terus ada juga Seikatsu no Maho Sihir yang dapat memberikan kehidupan Seperti membuat iblis bernama Nefensis Well jika kalian penasaran ya Sama sihir Demon Eye ini Bisa kalian saksikan di episode 119 Ketika Hades berhadapan dengan tim Natsu Ayrin Belcerion Ayrin adalah salah satu anggota dari Spirigan 12 Yang berasal dari kekaisaran Alvarez Dia debut pertama kali ketika invasi besar-besaran kerajaan Alvarez Ke Magnologia Guna mengambil sihirnya Mephys Nah dari segi look Wanita ini tuh terlihat mirip seperti Erza ya Ya iyalah Wongdianya aja ibu kandungnya Erza Pasti mirip So perempuan sepuh yang telah hidup lebih dari 400 tahun ini Diketahui memiliki berbagai macam sihir Opeges Seperti contohnya Universe One Sihir yang memungkinkan Iren untuk merubah letak geografis Ada lagi Dragon Slayer Magic Yap Benar sekali guys Diketahui dia juga bisa menggunakan sihir Dragon Slayer Cuma elemennya apa Gue gak tau Dan yang akan jadi highlight kita di pembahasan ini Tentu aja ada sihir mata Yang bernama Ya Eye Magic Yang kemampuannya itu Dapat melihat dari jarak jauh Dengan memanggil mata raksasa Yang muncul dari atas langit Nah Penasaran sihir matanya tuh kayak gimana Ya bisa kalian saksikan lah Di episode Gue lupa guys Mungkin 301 ke atas kali ya Soalnya Iron ini debut episode segitu Frid Justine Frid merupakan pemimpin dari grup Thunder God 3B Yang mana itu tuh adalah team yang dinakodai oleh Laksus Nah diketahui pula Semua anggota Thunder God 3B ini Memiliki sihir mata guys Yah kecuali Laksus sih Jadi ya otomatis Frid ini juga bisa menggunakan sihir mata juga Nah Frid ini mempunyai sifat yang tenang Dan juga bernampilan elegan Selain itu Dia juga menguasai sihir yang menarik guys Yang disebutnya sebagai Dark Ecriture Yang mana Ini tuh adalah sihir huruf Yang memungkinkan penggunanya untuk menulis run Yang efeknya tuh berbeda-beda Tergantung run apa yang ditulis Well cara penggunanya juga simple sih Dimana dengan mata yang bersinar berwarna keungu-unguan Lalu dilanjutkan dengan penulisan kata Yang gue bilang tadi ya Kayak run tadi And then yaudah guys Sihirnya aktif Simple kan? Nah beberapa sihir mata yang diaktifkan melalui run ini Adalah Dark Ecriture Fear Sihir yang bisa memberikan rasa takut kepada musuhnya Sehingga musuhnya tidak mau bertarung Dan satu lagi Dark Ecriture Pain Sihir yang dapat memberikan rasa sakit Yang luar biasa kepada targetnya Nah sihir matanya ini bisa kalian lihat di episode 42 Big Slow Sama kayak Frit tadi guys Dia ini juga anggota tim Thunder Guard 3B Yang otomatis dia juga bisa menggunakan sihir mata Nah Big Slow ini mempunyai penampilan yang sangat nyentrik Dengan helm ala kesatria Dan juga lidah yang dijulurkan gitu Terus sifatnya juga agak gila sih ya Yang dikit-dikit ketawa Terus suka ngomong begini Baby Well meskipun penampilannya agak gimana gitu Tapi kekuatannya ini cukup unik loh Dimana dengan sihir bernama Human Poison Eh sorry Human Poison Big Slow ini dapat mengendalikan Kayak jiwa-jiwa gitu Terus jiwa-jiwanya tersebut Dimasukkan ke dalam boneka kayu Yang bentuknya itu kota-kota Terus bonekanya tersebut Bisa dikendalikannya guys Sehingga bisa dipakainya untuk menyerang Dan bisa juga mengeluarkan laser beam Nah tentu gak cuma itu doang ya guys ya Masih ada lagi nih sihir lainnya Yaitu sihir mata yang bernama figure eye Yang mana ketika ada orang yang menatap matanya Maka orang tersebut akan dikontrolnya Layaknya seperti boneka Nah so bagi kalian yang penasaran dengan sihir matanya ini Bisa kalian saksikan di episode 44 Evergreen Masih di grup yang sama nih guys Orang terakhir yang bisa menggunakan sihir mata Di grup ini tuh adalah Evergreen Nah perempuan dengan penampilan seksi ini Memiliki sifat Awalnya sih sombong ya Dia pede akan kecantikannya Namun lambat laun Akhirnya dia sadar Dan kini menjadi mbak-mbak Onesia yang mengkoda Well ketika Fairytale bubar Kan banyak tuh ya Yang terpencar-pencar kemana-mana Ada yang kerja di dewan Ada yang berkelana Ada yang tersesat di Dark Gwit Dan ada juga yang join ke Gwit tetangga Nah seperti halnya anggota God Trap ini guys Mereka tuh mengungsi ke Blue Pegasus Bergabung sementar disana Terus ngopi-ngopi dulu deh Sebelum akhirnya balik lagi ke Fairytale Anyway sihir mata yang ia miliki ini tuh bernama Stone Eye Yang sesuai namanya Stone Sihir tersebut memungkinkan Evergreen Untuk mengubah orang lain menjadi batu Nah seiring berjalannya waktu Orang yang telah membatu tersebut Lambat laun akan menjadi debu guys Makanya cukup berbahaya juga ya sihir ini Jadi kita harus cepat-cepat tuh mengalahkannya Agar tidak mau menjadi butiran debu Ya walaupun kelihatan kuat Sihir ini tuh masih bisa di counter guys Dengan cara memakai kacamata Yes kacamata Kalian gak salah denger Nah kenapa kacamata Sebab kacamata bisa menangkis efek sinar dari sihir matanya ini guys Ya mungkin mirip kayak sinar matanya gitu kali ya Biar gak silau Pakailah kacamata Well masih ada satu lagi nih guys Penangkalnya Yaitu Erza Yang dimana sihirnya ini tidak bekerja Apabila targetnya itu memiliki mata palsu Makanya Erza baik-baik saja guys Lantaran matanya Erza ini bukan mata asli Nah buat kalian yang penasaran Sama sihir matanya ini Ya bisa kalian saksikan lah ya Di episode 42 Ketika Evergreen merubah Lucy menjadi batu Hot Eye Dari namanya aja udah ketebak lah ya Hot dan Eye Alias si mata panas Gak gitu juga sih konsepnya So pemilik nama asli Richard Bukanan ini Merupakan mantan anggota grup Porresion Seas Dia memiliki obsesi yang cukup tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan uang Wah Temennya tuan krip nih Uang Uang Tapi sebenernya dulu dia gak begini sih ya Dia tuh dulunya baik guys Terus rendah hati juga Tidak sombong dan selalu bersyukur meskipun dalam keadaan miskin Namun setelah kehilangan saudaranya dan bergabung dengan Orison Seas Sifatnya pun pelahan mulai berubah Dan kini menjadi orang yang menggilai uang Well meskipun dia bergabung dengan Gwit Gelap Tapi pada dasarnya sih dia ini masih baik loh Ya setidaknya gak sejahat anggota reasensis lainnya sih So kalau untuk kekuatan matanya Hot Eye ini memiliki sihir mata yang bernama Heaven Eye Sihir yang memungkinkannya untuk melihat dari jarak jauh guys Dan mampu menembus objek yang padat juga Anjah Ini mah mirip kayak Biakugan coy So mata Biakugan KWnya ini bisa kalian saksikan di episode 62 Ketika Hot Eye berhadapan dengan Midnight Zeiss Kain Zeiss Kain merupakan Perdana Menteri dari negara Stella Yang sebelumnya itu seorang sekretaris di negara Fiore Namun ia didakwa mencoba menggulikan kerajaan Fiore Hingga akhirnya ia pun menjadi buron Dan dihadiahi 10 juta jewel Bagi siapa saja yang mampu menangkapnya guys Hidup ataupun mati Nah karakter Saturn itu cuma muncul di film Fairy Tail Dragon Cry aja guys Yang tayang tahun 2017 lalu Jadi kalau kalian cari-cari di serialnya Ya gak ada Dia ini mempunyai sifat yang kejam dan juga jahat Selain itu dia hanya peduli terhadap ambisinya Serta tujuannya aja Dan rela melakukan apapun demi ambisinya tersebut Diketahui pula Pasukan robot generasi keempat Dragon Slayer ini adalah ciptaannya guys Yang ia kendalikan melalui cincin So untuk kekuatan matanya ini Yang memiliki sihir mata yang bernama Evil Eye Sihir yang mampu memanipulasi pikiran orang lain Dan mengontrolnya juga Sehingga orang tersebut bakalan menggila Tak kenal teman maupun lawan Pokoknya bapak habis semua Nah buat kalian yang penasaran sama sihir matanya ini Bisa kalian saksikan di film Fairy Tail yang gue sebutkan tadi Oke yang terakhir guys Ada Waduh Kalau yang ini cukup banyak coy Ada Faris Athena Dan juga Duke Barbaroa Beberapa karakter yang gue sebutkan tadi Semuanya karakter baru ya guys ya Baru aja nongol di Fairy Tail misi 100 tahun ini Dan seluruhnya juga udah pernah kubahas sih Mulai dari Faris Athena Dan tentu aja Duke Barbaroa Ya jadi Buat kalian yang penasaran sama karakter-karakter ini Bisa lah kalian tonton di video gue yang ini Nah untuk kali ini Gue bahas secara cepat aja lah ya Khususnya buat kalian yang belum tau So yang pertama Faris Perempuan yang mengaku-ngaku penyihir putih ini Adalah karakter pertama yang menunjukkan tampangnya Ya pasti kalian udah pada tau lah ya Dia ini 2 in 1 guys Tubuh manusia yang kalian lihat ini Bernama Faris Sedangkan cewek yang bernama Toka ini Adalah Exit Nah kedua orang ini juga berasal dari dunia yang sama guys Bernama Elantir Yang kedua Duke Barbaroa Om-om satu ini tuh adalah Great Master dari Great God Owl Yang keberadanya itu Hanyalah sebuah konsep Alias tak nyata Dan yang ketiga Athena Nah perempuan robot satu ini tuh Adalah penyihir putih yang asli guys Yang mana tujuan ia diciptakan sebetulnya Adalah untuk mengalahkan para naga Well semua karakter tersebut bisa menggunakan sihir mata guys Yang bernama White Out Sihir yang mampu menyerap dan menghapus sihir orang lain Dan juga mengontrol manusia So OP sekali ya guys ya Sihir satu ini Yah gak perlu heran sih ya OP nya itu paling di awal doang Ujung-ujung ya Yang ngampas juga Seperti halnya sihir-sihir OP lainnya Baiklah teman-teman Sepertinya cukup sekian aja lah ya Pembahasan kita kali ini Terima kasih nih Buat teman-teman yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Dan untuk berikutnya Hmm Enaknya bahas apa lagi ya guys ya Sihir Dragon Slayer udah Sihir Celestial udah Hmm Mungkin kalian ada ide Oh iya satu lagi nih guys Bulan ini tuh Aku bener-bener lagi sibuk banget nih Mau bikin satu konten aja Susahnya minta ampun Jadi kalau misalkan ada keterlambatan Ya mohon maaf ya guys ya So yaudah Kalau gitu terima kasih nih Buat teman-teman yang sudah menonton Dan akhir kata See you